Pak bisa dijelaskan ini usaha perikanan di tengah pandemi sepertinya apa sih Pak? Ya baik terima kasih teman-teman pembudidaya ikan semua seluruh Indonesia Jadi saya alhamdulillah sudah 15 tahun membudidayakan ikan patin dan leleh khususnya Jadi di saat pandemi ternyata untuk perikanan ini untuk budidaya di kami disini malah tidak berpengaruh Kenapa orang itu pada dasarnya butuh energi, butuh gizi Nah salah satu nutrisi dari ikan adalah protein yang sangat bagus yaitu omega 3 Maka untuk budidaya ikan yang kami bermain di segmennya itu dua patin ini penderderan Alhamdulillah tidak mengalami kendala gitu Jadi tetap para pembeli usaha para bakul atau bandar itu beli di kami cukup signifikan gitu tidak berpengaruh Yang kedua saya pernah survei ke salah satu distributor pakan Malah di saat covid itu penjualan pakan naik itu 10-20% Nah ini saya sinyalir ini karena banyak orang yang di rumah sehingga banyak belajar budidaya Mungkin medianya yang lebih sederhana Nah salah satunya kolam terpahit plastik dan juga yang banyak di saat ini dikenal itu Budidaya lele dalam ember di rumah dengan sisim aquaponik yaitu dengan tanaman kangkung atau tanaman air lainnya Nah maka untuk budidaya patin ini salah satu keistimewaannya adalah yang kami amati disini adalah dia sesama teman tidak kanibal gitu ya Nah cuma yang kebetulan saya sebenarnya penderderan cuma kalau untuk pembesaran saya rekomendasikan itu bagusnya di kolam tanah Nah sehingga kalau di dalam tanah itu uncur haranya lebih baik ya dan kemudian Karena patin ini rata-rata panennya bisa sampai 5 bulan kalau kita tanam dari 10 cm Sehingga perlu waktu yang lebih cukup Kemudian pakannya saya rekomendasikan tidak hanya pakan pelet dari pabrik semua Kenapa kalau hanya dari pabrik semua teman-teman akan tidak ada untungnya Ya maka harus ada pakan tambahan atau diversifikasi misalkan dari nasi bekas Kemudian dari usus ayam tentunya dibuang dulu kotorannya dibersihkan dan direbus kemudian dirajang Nah ini insya Allah bisa meningkatkan protein kemudian juga pengeluaran kos ataupun terhadap pakan ini akan lebih dihemat gitu ya Karena kalau kita pakan dari pabrikan semua analisa saya tidak masuk kalau untuk memang dari sisi bisnis Nah patin itu ibaratnya kalau masyarakat nyebut sih nanam seribu panen seribu karena apa utuh gitu Kalau lele beda sedikit aja kanibal dia makan gitu Walaupun patin itu karnivor juga kalau antara yang gede dengan yang kecil Tapi kalau ukurannya rada sama tidak akan ya Apa namanya untuk budidaya patin Kemudian kunci sukses budidaya patin Patin itu ternyata saya memperdalam patin lele hampir 15 tahun Patin itu lebih kuat dari lele Kemudian airnya tidak cepat bau seperti lele Dua bulan saya patin Dua bulan lele maka air di lele akan lebih kotor dibanding patin Ya kemudian pada saat musim-musim dingin seperti ini Biasanya kalau lele itu nggak mau makan Tapi kalau patin masih kuat Patin tidak kuat itu kalau manakala angin dingin Angin kencang dingin patin itu tidak kuat Nah maka biasanya ada budidaya indoor Cuma kalau halamannya luas kan di masyarakat tidak mungkin kalau indoor ya Jadi memang namanya segmen budidaya per komoditas Pasti ada kelebihan dan kekurangannya Nah yang perlu diinovasi di patin itu Kami harapkan memang ada kerjasama untuk diversifikasi olahan patin Kalau lele ibaratnya itu enaknya Di pantura itu panen sekian ton di bawah Nah kalau patin itu kadang-kadang panen satu ton di bawahnya bertahap Dua kintal, tiga kintal, empat kintal Tidak bisa langsung ton Kecuali kalau memang si pembudidaya itu kerjasama dengan perusahaan untuk divilai Ya maka hasil olahan penanganan patin atau olahan patin ini Yang di supermarket dikenal dengan nama ikan dori Nah ikan dori satu lapis aja itu bisa harganya bisa 30 ribu tergantung ukurannya Nah itu ikan dori itu aslinya ikan patin yang diambil dagingnya aja Divilai gitu ya Jadi teman-teman semua di pasca covid ini Bisa dengan membudidayakan ikan dalam rangka peningkatan Nutrisi dari ikan, ketahanan pangan keluarga Mungkin kalau yang bisnis, kayak saya ini sudah sekalanya bisnis ya Lebih optimal Tapi kalau yang di ember apa itu Lebih kesenderungannya untuk ketahanan pangan keluarga dan mengisi waktu luang Begitu kan Untuk sosial disensing ya Tetap kita mematuhi aturan Nah saya berpikir karena di salah-salah waktu yang ada ini Termasuk lembaga kemarin dari Polresa juga datang Dari Takmir Masjid juga datang Kita ingin belajar Jadi memang untuk budidaya ini peluangnya cukup besar Nah tinggal kita memang harus belajar dari sisi tenis Walaupun mungkin hanya di ember tapi harus ada pembelajaran tenis Bagaimana pertama kali ikan datang Bagaimana penggantian air Bagaimana pemberian pakannya, berapa takarannya Itu memang harus ada teori dasar Jadi jangan ngasih makan, bruk banyak ikannya mabok Nanti airnya cepat kotor Nah strategi di saat covid ini memang tetap ada kendala pada saat awal-awal yang lalu Itu pada saat pengiriman apa mungkin ada ditanya ini dan itu Tapi memang di pangan itu jangan lupa pakan, pangan itu kan ada dispensasi khusus Karena ini hubungannya dengan hajat hidup orang banyak Begitu Kak Berarti untuk kendala harga pakan sendiri gimana itu Nah iya betul tepat sekali Karena 60-70% kos produksi atau biaya produksi di budidaya lele dan patin itu Sangat tinggi itu untuk pakan 60-70% Maka kebetulan kalau saya ini 100% pakan pelet pabrikan semua ya Karena saya tinggal di perkotaan, kalau pakai limbah yang lain itu kan akan bau Maka solusi yang lain adalah saya untuk patin ini bermainnya di segmen pendederan Di lele juga segmen pendederan Nah tetapi saya ada 3 kolam besar ini di segmen pembesaran Kenapa? Namanya bisnis kadang belum laku dijual Maka daripada ditunda terlalu lama saya di segmen pembesaran Ya tetap memang kalau untuk lele ini keuntungannya minim Bagaimana dengan patin? Rekomendasi saya patin itu Kalau 100% pakannya pelet dari pabrikan Tidak ada untungnya Jadi saya sampaikan ke teman-teman para pembudidaya Ya harus memang harus ada pakan tambahan alternatif Karena umur panennya bisa sampai 5 bulan Nah begitu Kang Nah untuk menyikapi strategi new normal seperti apa? Nah ya kita di era new normal ya Kita kan perlu istilahnya yang tadinya tidak bekerja Kemudian ingin membudidayakan ikan Nenusnya di segmen-segmen produksi yang wilayahnya Ketersediaan airnya terbatas ataupun yang berlebih Ya kita bisa bermain tadi di segmen patin itu Pembesarannya adalah bisa di kerama jaring apung Dikembangkan lagi kemudian juga di kolam air deras juga bisa Dan di payau juga patin ternyata bisa dengan salitas tertentu Nah di masa normal ini Kalau yang tadinya sempat berbudidaya ikan Kemudian mengalami kendala ya Kami harapkan bisa berkembang lagi lah Nah ini terutama untuk masyarakat Jawa Barat Karena konsumsi target dari nasional itu Kalau nggak salah itu di atas 50 kg per kapita per tahun Jawa Barat itu masih sekitar 30 Jadi masih harus ditingkatkan Ini perlu teman-teman para isinya pemasok Dari ikan baik dari pembenihan Saya selaku pendederan ini harus Lebih ditingkatkan lagi produktivitasnya Jadi salah satunya untuk pendapatan keluarga Dan tadi yang tidak kalah penting itu Yang bule ember mah Budidaya lele dalam ember di rumah itu Kalau bisa di kloning, dikembangkan di tiap-tiap Desa, di tiap rumah itu bisa untuk membudidaya Dengan tanaman sayur, bisa bayam, bisa kangkung Bisa pakcoy dan lain-lain Untuk di Indonesia sendiri Seberapa istimewa sih Pak? Ini Pak, ikan patin Pak? Ya, patin saya pernah Keliling ke berbagai wilayah Saya pernah ke Pekanbaru, Riau, Bengkulu, Lampung Nah, memang kalau kita bandingkan dengan di Jawa Itu mungkin lebih senang ikan lele ya Tapi kalau kita pergi ke Riau Saya contohkan ke Pekanbaru Itu shop ikan patinnya itu sangat nikmat sekali Yang dikenal dengan pindang patin Nah, ikan patin itu istimewanya adalah Seperti hampir kayak lele Budidayanya bisa dengan padat tebar yang cukup tinggi Cuma tidak seperti padat tebar lele Karena kalau patin itu ukuran panenya Biasanya di atas setengah kilo up Nah, sehingga pada tebarnya tidak sepadat lele Pada saat pembesaran Istimewanya sama ikan patin juga mempunyai Kandungan lemak yang tinggi Artinya lemak jenuh ya Omega 3 itu untuk kesehatan kita sangat baik Kemudian juga proteinnya tinggi Kemudian yang sekarang patin itu bisa diversifikasi berbagai macam olahan Salah satunya mungkin pindang patin Yang banyak di supermarket itu Filet ikan patin Abun ikan patin Kemudian bermacam-macam diversifikasi Nah, ini perlu dikembangkan Di, apa namanya Di inovasi lagi melalui kementerian Melalui dinas terkait Melalui masyarakat yang peduli keberikanan kelautan Seberapa besar keuntungannya Pak Dengan ikan patin dan lele ini Pak? Nah, kalau patin dengan lele Itu kalau dari sisi margin itu 1-2 1-2, artinya 1-2 itu Kalau saya hitung pembesaran lele di kolam bundar Tanpa teknologi saya katakan Ada teknologi A, teknologi B saya tidak sebut ya Karena lele bisa hidup di pada tebar tinggi itu Paling keuntungan rata-rata itu pada tebar 3.000 ekor Itu sekitar 300-500 ribu ekor Nah, patin kalau di pendederan Sekitar itu Tapi kalau pembesaran Rekomendasi saya adalah di kolam tanah Nah, dengan di kolam tanah Itu insya Allah tingkat keuntungannya akan lebih tinggi lagi Artinya di kolam tanah itu bisa menggunakan Pakan tambahan tadi Dari limba makanan bekas Dari usus ayam yang kita rebus dulu Dan lain-lain gitu Sesuai dengan Apa namanya Kandungan nutrisi yang tinggi Bisa disebutkan Pak Nilai dari keuntungan setiap bulannya Pak? Untuk saya Di segmen budidaya itu Hitung-hitungannya per kolam Misalkan pada tebarnya 10.000 Nilai keuntungan saya Per proses produksi rata-rata 2 bulan itu Pait-paitnya 300 Manis-manisnya 500.000 Nah, dikalikan di saya Ada 27 kolam 27 kolam itu ada yang besar, ada yang kecil Nah, memang kalau di pembesaran lele Itu memang saya katakan Untungnya di lele itu tidak maksimal Artinya standar gitu Tidak bisa sampai puluhan juta gitu ya Kecuali memang teman-teman sahabat saya Di wilayah Indramayu Yang lahannya hektare Ya, itu udah Comsetnya udah ratusan juta Per 2 bulan sendiri Berapa ribu ekor ini Pak? Ikan yang keluar Pak? Oh iya Saya kalau kolam saya semua ini Ada 27 kolam Plus yang kolam kecil-kecil Anggap aja kolam mainan lah gitu ya Itu saya kalau diisi semua Bisa sampai 250.000 ekor Itu yang keluar Pak ya? Yang keluar Ya, jadi saya bagi dua Kang Jadi misalkan ikan masuk Sebagian lele, sebagian patin Nah, sebagian panen Saya sebagian isi lagi Jadi kita rutin gitu Setiap seminggu sekali itu bisa dipanen Bahkan hampir dua hari, tiga hari sekali Bisa terus dipanen gitu Nah, itu Jadi memang kendala di kita Karena di perkuatan Ya, salah satunya debit air Karena dari air tanah gitu Tapi Catatan saya Dengan terbatas air aja Bisa hidup gitu Ikan patin dan lele gitu Saya menjual ikan patin ini Ukurannya adalah 10 Ya, jadi istilahnya segmen bergedera Tidak sampai besar Nanti yang besar itu Di kolam tanah Bagusnya Jadi rekomendasi saya Yang untuk patin ini di kolam tanah Kita ini akan sampling nih Kira-kira Berapa hari lagi nih panennya Ya Kita akan lihat Ya, ini Ini Kurang lebih Satu minggu lagi Tidak bisa dipanen Nanti ukuran 10 Ini masih ukuran Antara 7-8 ya Ya Maka pakan yang Kita gunakan itu Harus proteinnya tinggi Di atas 30% Ini patin banyak Cukup Yang nanti biasanya ini Ukuran ini 9 10 Sedikit lagi lah Seminggu lagi nih Sudah bermitra Artinya yang untuk lele itu Kalau misalkan kesulitan Pemasaran Akan kita bantu pasarnya Termasuk pendampingan Tenisnya Biar sukses Baca buku Lihat video internet Itu boleh Tapi memang harus Praktek langsung gitu Ini kalau taksiran saya Ini ukurannya 6-8 cm Kita akan sampling itu Biasanya pakai ember sortir Kita lihat ukurannya Kita timbang 1 B7 6-7 Nah ini lele ya Nah ini lele nya Insya Allah Sebentar lagi Bisa siap kirim nih Kebetulan mau mengirim Ke depok nih Ini lele yang Ukurannya antara 8-10 Nanti Kita sortir dulu Kita sortir dulu Di tempat saya Ada 3 Wadah budidaya Yang pertama adalah Kolam semen Kolam semen sendiri Ada bentuknya Persegi panjang Ada yang kotak Dan juga ada yang bulat Nanti kita lihat yang bulat Dan komoditasnya ada 2 Yaitu Ikan lele dan patin Untuk ikan lele Saya juga Segmentnya ada 2 Yang pertama Pendederan Yang kedua Pemisaran nih Alhamdulillah tadi pagi Baru dipanen ini Apa namanya Karena kemarin Ada Sisa Jadi ini ya Panen kedua Itu yang Kurang 9 cm Yang sudah kita Sortir 2 hari yang lalu Jadi di tempat Jadi di tempat Ini ukuran ini Ini ukurannya 12 cm Ya Cuma Ini yang membesarai 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 Tadi yang di kolam-kolam besar ya Kolam semen baik yang persegi panjang Kotak baik pendidikan yang besar Nah kita ada yang saya kembangkan itu di kolam Namanya terpal masyarakat saya nyebut kolam bundar Cuma ini bahannya istimewa namanya poliester berlapis polifenil fluorid Nah memang kalau untuk masih satu meter ini masih belum untuk unit bisnis ya Tapi sebagai untuk ketahanan pangan keluarga Ya ini saya padukan dengan sisim akroponik Nah kita coba kasih makan disini ya Ini sisim akroponiknya Nah ini kita kasih makan Jadi bisa nanti untuk ketahanan keluarga itu Dengan menggunakan media kolam terpal Berbahan poliester berlapis polifenil fluorid Ini model yang ini bisa tahan 10 tahun mas Maruli Ya lebih tebal Jadi kalau ini plastiknya lebih tipis 450 mikron Kalau yang ini 750 mikron Masa covid ini kita cocok pengembangan dengan sisim akroponik Nanti yang sisim yang ketiga itu pakai kolam bulamber Saya namakan bulamber mah Budi daya lele dalam ember di rumah Nah ini saya alhamdulillah bisa menyemai sendiri Ini namanya benih kangkung Jadi medianya sangat gampang teman-teman Ini kita menggunakan tanah Kemudian kita tebarkan dengan benih kangkung yang ada Nah nyiramnya jangan pakai air sumber langsung Tapi dari air yang limbah dari lele Karena ini nutrisinya sangat tinggi Ini dua minggu atau ini kurang lebih 10 hari Kalau yang ini dua minggu ini sudah tinggi begini Nah nanti kalau sudah baru kita masukkan ke glass cup yang ada Ya glass cup nanti dengan bisa pakai bisa rock wall Kemudian ditambah dengan arang ya untuk menjepitnya Jadi nanti bisa disimpan di cup disini Di masing-masing digantung sisim dengan menggunakan kawat Tapi ada saya kembangkan yang di budi daya lele dalam ember itu Dengan membuat lubang inovasi dari saya Jadi tidak dicangkolin lagi Kalau disini susah harus pakai kacangkrol Maka ada namanya menggunakan probiotik jamu ikan Ini alhamdulillah hasil inovasi saya Ya ini ada beberapa mahasiswa ini Dari UNPAD yang penelitian mengenai penggunaan jamu ikan Jadi sisinya si pakan itu dicampur dengan yang namanya jamu ikan Jadi 50 ml jamu ikan ini dicampur dengan 300 liter air Kemudian dipakan 1-2 kg Kita buat sore hari Dibiarkan di fermentasi kurang lebih 1 malam Pagi baru diberikan Nah ini tujuan yang amai ya Di dunia maya atau di internet atau di youtube Yaitu saya namakan bu lember mah Ada mahnya Budi daya lele dalam ember di rumah Nah ini kapasitasnya adalah Embernya ini 80 liter Dan ikannya ideal itu saya sudah menguji coba Kalau kadatanya 100 ekor itu ikan gak kuat Ya ini antara 60-70 ekor dalam 1 ember Nah retikonya di budi daya dalam ember ini memang air seringkali bau ya Maka kurang lebih 7 maksimal 10 hari itu 3 per 4 air harus dibuang Nah kita dengan menggunakan probiotik jamu ikan ya Kita kasih makan Nah ini sisanya insya Allah sangat sangat berbahag Kedua adalah untuk memanfaatkan waktu ruang keluarga Yang ketiga adalah untuk para hobi Ya Yang keempat adalah untuk ketahanan pangan keluarga Yang dinamakan dengan sisim aquaponik Yaitu tanaman dan ikan Nah ini tanamannya saya gunakan kangkung yang tadi Sudah kita coba semuanya sendiri Dan yang kelima adalah Sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat Bisa ibu-ibu PKK, lembaga, dinas, kementerian Ataupun di program BUMDES Minimal Kepala Kepala